Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Ya, pemirsa telinga adalah salah satu idra yang vital dalam keseharian kita Untuk itu menjaga kebersihan dan kesehatan telinga menjadi sebuah keharusan Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah terkait dengan cara menjaga kesehatan dan juga membersihkan telinga Yang justru bisa mendatangkan sejumlah permasalahan kesehatan Lantas sebenarnya seperti apa cara yang tepat untuk bisa menjaga kesehatan telinga Kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Dr. Amang Surahman SPTHT atau dokter spesialis THT Selamat pagi, Dr. Amang Selamat pagi, selamat pagi Mas Yesen Terima kasih sudah hadir dan berikutnya ada APT Belinda Stella S. Form, produk spesialis Terima kasih Mbak Belinda sudah hadir Apa kabar Mbak? Selamat pagi, baik Oke, mungkin saya pertama mau ke Dr. Amang dulu Dokter, kalau kita berbicara soal telinga, ini telinga sebenarnya terdiri dari tiga bagian utama Bisa dijelaskan dok, apa sebenarnya tiga bagian itu dan fungsi-fungsinya seperti apa sih sebenarnya dokter? Baik ya, telinga adalah salah satu panca indera kita Di mana panca indera adalah untuk menerima informasi dari luar, dari luar tubuh kita Kemudian terdiri dari tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam Telinga luar itu terdiri dari liang telinga dan daun telinga Jadi daun telinga untuk mengumpulkan suara disalurkan melalui liang telinga sehingga masuk ke dalam gendang telinga Di gendang telinga, nanti setelah gendang telinga akan masuk ke telinga tengah Di telinga tengah itu terjadi penguatan suara Yang menyebabkan nanti bisa diterima oleh telinga dalam Dan akhirnya disalurkan melalui syaraf, terus kemudian ke otak Sehingga orang itu sadar bahwa ada suara yang terdengar, yang bisa ditangkap Jadi penjelasannya seperti itu Mas Yes Oke, ada tiga bagian, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam Dari ketiga bagian itu dokter Amang, bagian mana sebenarnya yang paling rentan untuk mengalami permasalahan kesehatan telinga? Ya, sebetulnya tiga-tiganya juga sama ya, kerentanannya terhadap permasalahan Terutama penyakit-penyakit Tapi karena yang terjadi adalah di telinga luar, karena dia berhubungan dengan dunia luar Itu bisa sering terjadi orang bermasalah dengan telinga luarnya Oke, indikasinya apa sih biasanya dokter, tanda-tanda ketika seseorang sudah mengalami permasalahan kesehatan telinga yang paling umum biasanya apa itu dokter? Awalnya mungkin terasa orang itu akan merasa gatal ya Gatal di telinganya, kemudian setelah tidak sadar dikorek-korek dengan jari Apalagi kalau mempergunakan alat, terutama cotton bud atau malahan pakai jepitan rambut Nah, jepitan rambut Salah ya dokter ya? Karena apa? Karena kulit yang telinga itu tipis Dan ada bagian di liang telinga itu yang di bawahnya itu langsung tulang tengkora Nah, itu yang menyebabkan memang secara tidak sadar orang itu akan melukai kulit tersebut Sehingga kalau terjadi infeksi atau peradangan menyebabkan sakit, akan terasa sakit Bisa sampai demam Oke, artinya cara pembersihan telinga yang kurang tepat ini juga berpengaruh terhadap permasalahan kesehatan telinga ya dokter? Betul, iya betul sekali Oke, kalau Indonesia sendiri kan banyak orang yang masih menggunakan cotton bud, biasanya itu yang paling umum itu dokter Ini berarti sebenarnya cara yang benar atau kurang tepat atau sama sekali tidak direkomendasikan sebenarnya? Ya sebetulnya dihindari, sebaiknya memang dihindari pemakaian cotton bud itu Karena itu tadi, saya bilang bahwa kulit telinga itu karena kulit liang telinga adalah tipis Sehingga kesekan antara cotton bud dengan kulit telinga, kulit liang telinga itu akan menyebabkan trauma, mikrotrauma namanya Lated-lated yang kecil-kecil, dan itu kalau termasukkan bakteri tentunya juga akan menyebabkan infeksi Oke, infeksi itu yang nanti-nanti sebenarnya bahaya bagi dokter ya? Iya, betul Saya mau ke Mbak Belinda, Mbak Belinda kan juga apoteker berhubungan juga dengan dunia kesehatan Saya mau tanya pendapatnya kalau dengan kebiasaan masyarakat Indonesia juga nih yang menggunakan cotton bud ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya seperti yang tadi dokter udah bilang ya, kalau misalnya kita ngorek telinga itu tidak dianjurkan Karena mungkin serumen yang ada di dalam telinga itu 50% mungkin terambil ya dokter ya Nah 50% yang lagi malah akan justru masuk ke dalam rongga telinga yang lebih dalam lagi Nah daripada dikorek-korek nih pakai kuku, pakai jari Gak steril ya tangannya Gak steril, kan kotor ya tangan kita juga kan gak tahu bekas megang apa Terus pakai korek kuping, terus pakai tadi jepitan Nah sebaiknya bila misalnya telinga kita sudah merasa gatal atau kotor Diteteskan saja dengan Vital Ear Oil Nah Vital Ear Oil ini adalah obat tetes telinga antiseptik yang digunakan untuk membantu membersihkan telinga Oke, nanti kita akan bahas Mbak Belinda dan juga dokter Amang Terkait dengan bagaimana Vital Ear Oil ini membantu untuk bisa membersihkan telinga dengan cara yang lebih aman Dan direkomendasikan seperti apa kira-kira, apa bersihnya ini kemana-mana Sampai kembali, saat lagi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan masih membahas bagaimana sebenarnya menjaga kebersihan dan kesehatan telinga dengan cara yang tepat Saya kembali lagi ke dokter Amang Dokter berbicara soal telinga ini ternyata ada kotoran biasanya yang ditemukan di setiap orang Dan kalau dalam bahasa medisnya seperti Mbak Belinda tadi sudah sebutkan namanya itu adalah serumen Kalau kita cari lebih dalam lagi ternyata ini mengejutkan karena punya fungsi tersendiri untuk manusia Nah ini bisa disebutkan fungsinya sebenarnya apa sih dokter? Ya memang kadang-kadang orang salah persepsi ya itu dikira kotoran Tapi sebetulnya bukan, itu adalah serumen adalah produksi dari kelenjar Kelenjar yang ada di liang telinga dan itu berfungsi antara lain ya adalah untuk mencegah supaya telinga kita tidak kemasukan debu Tidak kemasukan kotoran dan yang penting lagi bahwa serumen itu adalah juga akan mencegah kemasukan binatang-binatang kecil Ke dalam telinga ya kemudian yang ketiga adalah untuk memberi minyak kepada liang telinga Karena liang telinga itu seperti tadi saya sebutkan bahwa ada bagian dimana liang telinga itu di bawah kulit itu langsung tulang Nah itu kan tidak ada kelenjar-kelenjar lemaknya ya sehingga akan memberi kalau dia terlalu bersih atau terlalu amat nanti bisa kering Dan kering itulah yang meriju tadi terjadinya rasa gatal itu tadi Oke justru malah kalau terlalu dibersihkan sampai bersih sekali itu justru tidak baik untuk kesehatan telinga ya dokter Oke dokter tapi kan ada beberapa kasus juga begini Karena serumennya mungkin banyak kemudian ada yang mengeras dan juga terjadi penumpukan Akhirnya kemudian harus diambil tindakan medis ini ada beberapa kasus yang seperti ini Ini seperti apa dok? Ya jadi seperti yang dikatakan dari Ibu Belinda tadi bahwa sebagian dia terangkat memang Tapi sebagian pada waktu kita masukkan cotton bud akan terdorong ke dalam Ya lama-lama kan sedikit-sedikit akan menumpuk di dalam liang telinga itu Itulah yang mebabkan nanti terjadinya sumbatan pada liang telinga Apalagi kalau sudah mengeras nah itu mesti adalah tindakan untuk mengambil sumbatan serumen tersebut Oke berarti artinya ini akumulatif dari kebiasaan saatnya Biar kan kita bersihkan telinga itu kan membersihkan telinga itu kan perasaan aja kan kita Ya kan sampai sebarang sederhana kan kita tidak tahu persis terambil atau tidak serumen itu Oke tapi untuk indikatornya dokter kita kan tidak bisa mengkontrol karena tidak bisa melihat Serumennya keadaannya seperti apa di telinga kita Nah indikatornya dikatakan serumen ini sehat dan yang tidak sehat itu yang seperti apa dokter keadaannya? Sebetulnya sih kalau memang sudah terjadi gangguan itu sebetulnya sudah terlambat Ya kan karena penumpukan serumen sudah menyumbat liang telinga sehingga akan mengganggu pendengaran Sebaiknya memang secara rutin dibersihkan gitu liang telinga itu Memang pembersihannya tidak boleh terlalu bersih-bersih banget gitu kan Karena tadi mengacu kepada fungsi dari serumen itu Nanti malah bisa terjadi penumpukan dan infeksi begitu dokter ya Oke saya mau ke Mbak Belinda tadi di segmen sebelumnya sudah disinggung sedikit Sebenarnya ada cara yang lebih apa ya lebih mudah dan lebih alami untuk bisa membersihkan telinga Ini bisa dijelaskan lagi Mbak seperti apa caranya Jadi kalau misalnya telinga kita sudah merasa gatal atau kotor itu diteteskan saja dengan vitaliroil Nah vitaliroil ini adalah obat tetes telinga antiseptik yang digunakan untuk membantu membersihkan telinga Nah jadi vitaliroil ini tuh cara kerjanya dia melunakan kotoran yang ada di dalam rongga telinga Kemudian cairan vital itu akan keluar bersama dengan kotoran yang ada di dalam rongga telinga gitu Jadi gak perlu dikorek lagi Oke jadi tidak perlu menggunakan tangan untuk bisa masuk ke telinga itu sama sekali cara yang salah dan tidak direkomendasikan Mbak ya Tapi untuk memakai atau menggunakan produk ini vitaliroil ini Tanda-tandanya apa ya Mbak supaya jadi pengingat kita oh kalau sudah begini berarti saya harus sudah pakai vitaliroil ini Apa kira-kira Mbak? Biasanya sih simpel ya kalau misalnya telinga kita gatel aja deh Gatel kan berarti kan sebenarnya sudah ada mungkin serumennya agak banyak ya Atau mungkin ada bakteri atau ada jamur yang misalnya habis berenang tuh biasanya tuh habis berenang lembab Gatel kan nah itu teteskan saja vitaliroil gitu Oke nah ini cara meneteskannya itu seperti apa sih Mbak? Iya jadi tinggal diteteskan 2-3 tetes cairan vitaliroil ke dalam rongga telinga Kemudian diamkan 1 hingga 2 menit cairan vitaliroil yang telah dimasukkan tadi itu nanti akan melunakan kotoran dan membawa keluar kotoran tersebut gitu Jadi gak perlu di korek-korek lagi Oke untuk penggunaannya secara usia atau siapa saja yang boleh menggunakan produk ini Ini apakah semua kalangan atau mungkin kalangan tertentu saja yang usianya sudah di atas mungkin atau seperti apa Mbak? Oke jadi vitaliroil ini bisa digunakan oleh anak di atas usia 2 tahun kemudian orang dewasa lansia pun juga boleh laki-laki perempuan itu semua juga bisa menggunakan gitu Oke tapi berarti artinya saya menyembuhkan begini Mbak vitaliroil ini bukan obat telinga berarti ya Betul Oke ini bukan untuk menyembuhkan permasalahan kesehatan yang terjadi di telinga tapi ini lebih kepada pencegahan ya Iya oke Jadi obat sorry vitaliroil ini benar yang dikatakan tadi Mas Jason ya vitaliroil ini adalah obat tetes telinga antiseptik Jadi dia itu untuk membersihkan membantu membersihkan jadi kalau misalnya ada permasalahan di dalam telinga itu harus dikonsultasikan dulu kepada dokter spesialis THT gitu Kalau misalnya permasalahannya sudah selesai baru menjaga memaintain kebersihan telinganya dengan menggunakan vitaliroil Oke Mbak tapi kalau melihat ini penggunaannya secara perhari mungkin ya kita kan tidak bisa prediksi kadang ini gatelnya akan kapan bisa ekupingnya Nah biasanya rekombinasinya digunakan berapa hari sekali Mbak? Sebenarnya sehari bisa 2-3 kali tapi cukup sedia vitaliroil di dalam tas kita maksudnya di kantor juga boleh Jadi ketika telinga kita terasa gatel baru diteteskan atau kalau misalnya mau rutin nih pakenya sehari 2-3 kali itu boleh Itu adalah rekomendasi yang cukup aman Iya cukup aman Oke Mbak Belinda dan juga dokter Amang ternyata tidak hanya soal seru main saja kalau kita membahas terkait dengan permasalahan telinga Ada juga faktor-faktor lain yang bisa membuat permasalahan kesehatan telinga ini menjadi semakin besar Kira-kira apa saja dan bagaimana menyelesaikannya kita akan kembali bisa jadi tetap lalu bersama kami Didukung oleh Ya memiliki ternyata juga ada beberapa faktor yang bisa mendorong seseorang bisa mengalami permasalahan kesehatan telinga Saya mau kembali lagi ke dokter Amang Dokter kita mencoba mengambil contoh kasus banyak orang yang misalnya kerja di tempat yang bising Contohnya adalah orang-orang yang kerja di bandara misalnya atau yang di kawasan lintas landas begitu kan Atau mungkin orang-orang juga yang bekerjanya sebagai pelatih renang Ini kan terkena untuk airnya terkena resiko lembabnya lebih tinggi Nah ini seperti apa nih dokter? Ya jadi seperti tadi saya katakan bahwa ada 3 bagian telinga ya Terutama kalau untuk kebisingan itu biasanya yang terkena adalah telinga dalam Telinga bagian dalam itu berhubungan dengan syaraf pendengaran Terus kemudian kalau untuk perenang itu memang telinganya kadang menjadi lembab Apalagi kalau misalnya kemasukan air Nah itu dengan air terkenang di dalam liang telinga itu menjadi resiko untuk terjadinya peradangan Apalagi terus nanti infeksi dimana air itu air yang terkenang itu akan menjadi media yang baik Untuk berkembangnya mikroba atau bakteri Itulah yang menyebabkan terjadinya infeksi atau permasalahan di liang telinga Oke jadi sebenarnya intinya adalah menjaga supaya telinga ini tidak lembab begitu dokter Karena menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan bakteri begitu dokter Oke tapi dokter boleh dikasih gak tips-tipsnya kepada pemirsa Bagaimana sih cara menjaga kesehatan telinga Karena kalau kita bandingkan dengan bagian tubuh lain mungkin akan lebih mudah untuk menjaga kesehatan Tapi telinga ini kan biasanya orang seling lupa Apa kira-kira tipsnya? Jadi begini memang sebaiknya secara rutin dibersihkan telinga itu Karena dengan menumpuknya serumen itulah yang menyebabkan nanti menjadi mengeras Terus kemudian akan menyebabkan berkurangnya pendengaran Kalau berkurangnya pendengaran kan tentunya Kalau terjadi pada satu telinga kan orang mendengar menjadi tidak stereo Katanya kan begitu kan Jadi telinga yang satu lebih tajam misalnya dari telinga yang lain Karena tidak semuanya orang itu secara identik yang telinganya itu mempunyai bentuk yang sama Kadang-kadang ada yang terjadi adalah sering tidak sama Sehingga bisa saja serumen yang didorong-dorong oleh Apa namanya, cotton partitur ini menumpuk di dalam Terus kemudian sebaiknya setelah pada perenang itu juga begitu Setelah berenang bisa saja dibersihkan Ya antara lain dengan obat-obatan untuk antiseptik ini Supaya apa? Untuk mencegah terjadinya pembiakan bakteri di dalam liang telinganya gitu Kalau biak bakteri berbiak terus kemudian terjadi peradangan Yang telinganya bengkak itulah jadi malah menjadi masalah Orang bisa demam, sakit telinganya, buat makan saja sakit Apalagi kalau telinga sudah masuk penyakitnya, infeksinya sudah kena tulang Kan tidak akan lebih berbahaya lagi Karena ini tulang tengkorak loh ya Sebenarnya kalau kita melihat tips-tipsnya caranya sederhana dan cukup simple Tapi kalau salah ini justru bisa berujung fatal begitu dokter ya Artinya kesimpulannya tidak boleh pakai cotton bud, tidak boleh pakai jepitan Apalagi dan juga tangan yang kita tidak tahu tingkat steril atau tidaknya seperti apa begitu dokter ya Oke saya mau ke Mbak Belinda Mbak Tadi kan kita sudah membahas nih ada vital ear oil yang bisa membantu untuk bisa membersihkan telinga begitu Tapi kandungan-kandungannya apakah aman dan apa saja sebenarnya Mbak? Oke jadi vital ear oil ini mengandung timol Timol ini sebagai antimikroba khususnya anti jamur dan antibakteri Kemudian ada oleum mentai Nah oleum mentai ini minyak sebenarnya minyak di ekstrak dari daun mint Nah kemudian ada kampora Nah oleum mentai dan kampora ini berfungsi untuk membantu melancarkan peredaran darah Dan membantu meredakan rasa sakit akibat peradangan di rongga telinga Oke nah untuk cara memakaikannya ini seperti apa nih Mbak? Mungkin Mbak Belinda bisa kasih unjuk ke pemirsa Oke jadi caranya tuh mudah banget Ya Dan ini tuh botolnya juga kecil praktis Gampang dibawa kemana-mana ya Mbak ya? Betul ukurannya 10 ml Jadi tinggal diteteskan saja Satu, dua, dua sampai tiga tetes Cairan vital ear oil ke dalam rongga telinga Kemudian diamkan selama satu hingga dua menit Oke Cukup cepat ya waktunya ya Ya satu sampai dua menit Kemudian cairan vital ear oil ini akan membawa kotoran yang telah dilunakan Oke Jadi gak perlu dikorek lagi Jadi tinggal diseka aja kan Apa namanya minyaknya kan keluar nih Jadi tinggal diseka aja gak perlu dikorek-korek lagi Caranya ternyata cukup simpel dan kotoran akan keluar secara alami Begitu ya Mbak ya Betul Oke Mbak Belinda mungkin pemirsa yang ingin cari tahu informasi lebih detail Terkait dengan vital ear oil ini Ini bisa dimana dan bisa didapatkan dimana Mbak? Ya jadi vital ear oil ini bisa didapatkan dimana saja Bahkan di Alphamart sudah ada Jadi tinggal melangkah ke toko Alphamart itu tuh vital ear oil sudah bisa didapatkan gitu Jadi gak perlu ribet-ribet lagi Atau kalau misalnya mau tahu tentang vital ear oil atau mau tanya-tanya ini vital ear oil ada di Alphamart dimana lagi sih bisa hubungi call center kami yang ada di bawah ini Ya Mbak Belinda untuk menutup perbincangan kita Kira-kira boleh ditegaskan lagi apa sebenarnya manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat ketika sudah menggunakan vital ear oil ini Mbak? Oke jadi kalau misalnya telinga kita gatal atau terasa kotor Jangan dikorek teteskan saja dengan vital ear oil Nah vital ear oil ini adalah obat tetes telinga antiseptik yang digunakan untuk membantu membersihkan telinga kita Jadi tidak perlu dikorek lagi Nah manfaat kita memakai vital ear oil ini ya Tengah kita menjadi lebih bersih gitu Jadi tanpa perlu dikorek-korek lagi Oke dan benar-benar bisa menghindarkan kita dari resiko permasalahan kesehatan tadi Perumbukan serumen tadi Sampai infeksi itu ya Jangan sampai itu bisa kejadian begitu ya Baik sekali lagi terima kasih Mbak Belinda dan juga Dr. Amal sudah bergabung bersama kami Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi masyarakat Dan masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap bagaimana upaya menjaga kesehatan dan juga kebersihan telinga Dan pemirsa demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus kali ini Namun jangan kemana-mana saat lagi kami saya akan kembali dengan berbagai informasi yang menarik lainnya Tetaplah bersama kami